Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat saraniti, selamat malam dan happy weekend Ini ada before project atau plan project design Yang kita lagi kerjakan, progres setar kurang lebih sekitar satu mingguan Ini di proyeknya Mutilar Gading Timur, Bekasi Timur, perbatasan dengan Grand Wisata Bekasi Nah, ini kita mau ngasih update terbaru, kondisi rumah subsidi yang akan dirubah menjadi rumah konsep dua lantai dengan konsep minimalis modern Nah, ini kondisi saat ini fisiknya Nah, ini just informasi yang ingin kita kasih adalah Kenapa kok renovasi rumah yang basicnya subsidi itu lebih mahal ketika kita mau planning buat dua lantai dan lain sebagainya Karena, ini seperti ini kita bisa lihat, kita harus pendasi ulang Nah, terus masing-masing sudutnya itu kita sudah sunting ulang buat cakar ayam Jadi, otomatis dindingnya itu ya berantakan Meskipun secara denah layoutnya itu tidak berubah Tapi, bisa dilihat lantainya sudah berantakan Tentunya akan diganti baru Dindingnya juga kita kupas ulang Sisa dindingan batakonya saja Terus, kita sudah suntik-suntikin secara strukturnya Buat penopang cakar ayam di lantai dua Jadi, strukturnya itu baru semua Nah, yang jadi masalah itu adalah Di rumah-rumah seperti ini itu kita harus bongkar Terus, baru kita bangun Otomatis, ada penambahan biaya bongkaran Dan, otomatis sepit untuk pengerjaannya lebih lambat dibanding kita bangun baru Seperti yang di atas itu, atap nanti kita harus bongkar Pelafon kita harus bongkar Terus, dilihat di sini Dinding kita pester aci lagi Kita buat baru lagi semuanya Dipastikan kalau yang belum double dinding juga Otomatis, kita harus pesternya lebih tebal Atau, kita harus buat dinding baru lagi Tergantung kondisi tetangga yang kanan kiri Itu pengaruh juga seharusnya Terus, bisa dilihat langsung ya Jadi, beda banget nih Dari pester yang sudah kita siapkan saja Sangat-sangat berbeda sekali Apa namanya, kekuatannya ya Nah, ini bagian atap-atap yang Pastinya kita akan lancurin, robohin Karena kita akan ganti menjadi sloof Balok atas untuk dijadikan plat lantai dacor Untuk plan lantai duanya Begitu ya Jadi, teman-teman kalau yang mau renovasi rumah Tentunya memang Ketika, mendingan kita bangun baru Secara perhitungannya secara speed Itu lebih cepat Daripada renovasi seperti ini Banyak banget yang harus kita pertimbangkan Dan yang penting-penting adalah Puing-puing sampah-sampah ini Kalau di rumah-rumah itu kan memakan spesial Itu mengganggu aktivitas juga Jadi, banyak-banyak yang harus dipertimbangkan Meskipun beberapa item masih bisa dipakai Tapi sih Masih banyak yang mau buang juga sih Karena kondisi rumah ini juga sudah di atas 20 tahun Tentunya sudah kropos-kropos Jadi, jasin permasi Rumah ini Menghabiskan biaya 360 juta Dengan plan renovasi rumah dua lantai Luas tanahnya itu 6x10 Tapi tidak full bangunan Kita sesuaiin Dan lokasinya ini Masih aman Tidak terlalu banjir Jadi, tetap naik Ada elevansi kenaikan sekitar 20-30 cm Karena kita pikirkan jangka panjang Biar Tidak ada efek Atau ketika ada peninggian jalan Rumah ini tetap aman Jadi, ini Kita harus bongkar lagi Nah, ini kalau dibongkar sedikit saja salah Itu bisa roboh ini Makanya Agak hati-hati banget Makanya secara speed sangat lamban sekali Yang belum jelas Boleh chat di kolom komentar Semoga ini inspirasi Dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih